Haleluya, Haleluya, Haleluya Oh Tuhan yang maha bijaksana Semuanya kau atur dengan lembut dan perkasa Datanglah dan bimbinglah langkah kami Haleluya, Haleluya, Haleluya Tuhan sertamu Inilah Injilisus Kristus menurut Matius Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham Abraham memperanakan Isa Isa memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar Peres memperanakan Hisron, Hisron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Hasson Hasson memperanakan Salmon Salmon memperanakan Buas dari Rahab Buas memperanakan Obed dari Ruth Obed memperanakan Isa Isa memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yusafat Yusafat memperanakan Yuram Yuram memperanakan Uzziah Uzziah memperanakan Yutam Yutam memperanakan Ahasas Memperanakan Hizkiah Hizkiah memperanakan Manasyeh Manasyeh memperanakan Amun Amun memperanakan Yusia Yusia memperanakan Yekonya Dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yekonya memperanakan Sealtiel Sealtiel memperanakan Zerubabel Zerubabel memperanakan Abiyud Abiyud memperanakan Eliakim Eliakim memperanakan Azor Azor memperanakan Sadok Sadok memperanakan Akhim Akhim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eliasar Eliasar memperanakan Matan Matan memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yusuf Suami Maria Yang melahirkan Yesus Yang disebut Kristus Jadi Seluruhnya ada 14 keturunan Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai Pembuangan Babel dan 14 keturunan Dari pembuangan ke Babel Sampai Kristus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sekitar Sebulan yang lalu Ada peristiwa Menarik di negara kita Ada seorang artis Yang dikata-katain Sebagai Wanita Yang tidak Bercelah Wanita yang Bercelah Wanita yang Tidak baik-baik Dan yang Ngomongin adalah Orang Yang dianggap baik Dan merasa diri Lebih baik Nah pada saat itu Muncul juga dalam tweet Yang mengatakan bahwa Ternyata Ternyata Yesus pun Punyalah luhur yang Tidak baik Dan bahkan wanita Yang penuh dengan celah Wanita yang Tidak baik Paling kurang dari Lima wanita Yang disebutkan Dalam silsilah Pada hari ini Ada tiga wanita Yang tidak baik Yang pertama Tamar Anak sekaligus Menantu sekaligus Istri Yehuda Yang kedua Rahab Seorang Wanita Bekerja Seksual Di kota Di timbok Kota Yeriko Yang membantu Orang isteri Masuk ke Tanah Terjanji Kemudian Istri Uriah Atau Batsiba Memang tidak sebutkan Nama Batsiba Tapi istri Uriah Karena dia melahirkan Tokoh besar Salomo Jadi Sebenarnya juga Disini mau mengatakan Injilannya Mau mengatakan Bahwa Yesus Mengambil Kemanusiaan Sepenuhnya Dengan Mewarisi Hal-hal Yang tidak baik Di masa lalu Ada Wanita-wanita Yang tidak baik Yang termasuk Dalam silsilah ini Yesus Mau mengambil Seluruhnya Kemanusiaan Seluruhnya Termasuk Ini Dan Masa lalu Tidak perlu Menjadi Beban Karena Celah Masa lalu Memang tidak bisa Diubah Tetapi Disini Yesus Mengajarkan bahwa Orang yang baik Bukan karena Dia terbebani Oleh masa lalunya Tetapi Dia mau Membawa Masa depan Yang lebih Baik Sebaik Sebaik apapun Keturunan kita Semulian apapun Leluhur kita Tetapi Jika perilaku Kita Tidak Membawa Kebaikan Bersama Itu Bukanlah Orang yang Baik Dan Dia tidak Membawa Kebaikan Karena Leluhurnya Orang Membawa Kebaikan Karena Karyanya Yang dilakukan Hari ini Untuk Masa depan Maka para saudara Marilah Kita berusaha Menjadikan Hidup kita Sebagai Sebuah Pewartan Dan Kesaksian Akan Kebaikan Terlebih Kebaikan Tuhan Yang memberi Kita Tugas Mewujudkan Hal-hal Yang baik Jangan Sampai Kita menjadi Sok Baik Tetapi Ternyata Kita Bukan Orang Baik Semoga Kita Dalam Kelemahan Kita Kita Berusaha Menjadi Manusia Yang baik Sekuat Dan Semampu Kita Mengusahakannya Amin